Intro Tadi Ning Laila dateng, saya kira mau mampir di depan karena kita sama-sama belum punya pasangan Akan tetapi itulah namanya lelaki harus selalu kuat Ternyata langsung disembunyikan di dalam rumah Ini sengaja Pak Yahi Mahbub ini meminta Mas Lindra harus sampai selesai disini Mas Bupati Tuban Bapak Aditya Halindra Farisky Mas 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 Lindra Meski aku tak secantik Mbak Happy Asmara Tapi cintaku seluas samudera Sambutan dari Bupati Tuban Mas Aditya Halindra Farisky Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan Allahumma salli'ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau tadi Pak Yahi Mahbub Semuanya harus menjawab pada saat saya salam kenapa yang perempuan saja yang menjawab Tadi Ning Laila dateng, saya kira mau mampir di depan karena kita sama-sama belum punya pasangan Akan tetapi itulah namanya lelaki harus selalu kuat Ternyata langsung disembunyikan di dalam rumah Ini sengaja Pak Yahi Mahbub ini meminta Mas Lindra harus sampai selesai disini Karena selain saya ingin menyapa seluruh masyarakat Prambon Tergayang Paling gak saya bisa tukuran nomor sama Ning Laila Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalatu wassalam Asrafil Ambiya yung salin Saidina Muhammadin Wa al-alih Wasabiya jemain Nama Ba'du Pertama-tama yang saya hormati Romo Kiai Haji Mahbub Selaku pembina Zabing Community Yang saya hormati Romo Kiai Haji Nawawi Yang saya hormati Romo Kiai Haji Mas Rukin Yang saya hormati Gus Muhtor Saya tadi disampaikan sama Mas Edy sempat kaget Oh jangan-jangan ini Bupati Sidoarjo ada disini Karena namanya sama Gus Muhtor juga Yang saya hormati Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Mas Edy Selaku anggota DPRD Dari Komisi 3 Yang saya hormati Seluruh jajaran Forkopimka Kecamatan Soko Pak Cepto Selaku Pak Camat Pak Koyrul Selaku Pak Kapolsek Lalu perwakilan dari Koramil Ada Pak Leda Junaidi Yang saya hormati Saya cintai seluruh masyarakat Prambon Tergayang Wabil khusus Pak Inggi Saya Tri Yang selalu bisa memberikan wadah Masyarakat Prambon Tergayang Untuk bisa tetap berkarya Kegiatan positif Dan insya Allah Prambon Tergayang Diberkahi oleh Allah Allahumma Yang saya cintai seluruh masyarakat Prambon Tergayang Yang tidak bisa saya sebut satu persatu Ijinkan saya Mas Lindra Mewakili seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tuban Mengucapkan Minal Aydin Walfaidin Mohon maaf lahir batin Mohon maaf apabila Selama kurang lebih hampir Mas Lindra Memimpin Kabupaten Tuban Beserta seluruh jajarannya Ada salah kata Perbuatan Kebijakan Atau Perilaku Yang mungkin Tidak berkenan Sekali lagi Mas Lindra Mohon maaf yang sebesar-besarnya Yang kedua Ini panitia Mas Sukron Enaknya Mas Lindra ini Menyampaikan perihal apa Bapak Ibu sekalian Inginnya Mas Lindra Menyampaikan apa Kepada Bapak Ibu sekalian Apa Sembatan gelendeng Boleh Sembatan gelendeng Insya Allah Tahun ini Sudah pasti Akan dibangun Anggarannya Kurang lebih Sekitar 30 Sampai dengan 30 miliar Cukup besar Itu anggarannya Dalam Bangun Matoh Insya Allah Matoh Nanti bisa Sekitar kanan kirinya Bisa dibuat Pelaku UMKM Untuk berusaha Moga-moga Allahumma Amin Ada lagi Mas Lindra Pengen menyampaikan apa Bapak Ibu sekalian Karena disini Saya memang Agak sengaja Datang Mas Edy Karena memang Nunggu Neng Laila Tadi Tok Karena Neng Laila Ini Cukup Viral Sosok Perempuan Hebat Yang Bisa Dengan Cara Berkomunikasinya Bisa Semua Mata Tertuju Yang Perempuan Saja Sudah Terpikat Apalagi Yang Ngomong Ibu-ibu Pak Jadi aman Bapak-bapaknya Ya Akan tetapi Mas Lindra Ingin Menyampaikan Beberapa Hal Kepada Bapak Ibu Sekalian Saya Berusur Bersyukur Pak Ingi Salah Satu Modal Penting Hari Ini Kabupaten Tuban Adalah Masyarakatnya Yang Memiliki Pondasi Kuat Terhadap Agama Bapak Ibu Sekalian Kenapa Mas Lindra Menyampaikan Seperti ini Karena Insyaallah Tuban Ini Sudah Dipilih Oleh Pak Jokowi Oleh Buko Viva Untuk Menjadi Kabupaten Atau Kota Yang Memiliki Potensi Sangat Luar Biasa Tingginya Apa Itu Mas Lindra Ada Kemungkinan Tiga Emas Industri Besar Yang Akan Hadir Di Kabupaten Tuban Akan Tetapi Mas Lindra Berpesan Bahwasannya Paling Penting Adalah Akhlak Paling Penting Adalah Etitude Hari ini Pak Yai Mahbub Adalah Salah Satu Bentuk Ikhtiarnya Untuk Generasi Muda Kedepan Ini Memiliki Pondasi Terhadap Etitude Yang Sangat Bagus Apa Saja Itu Mas Lindra Yang Pertama Bapak Ibu Sekalian Ini Jenengan Yang Sudah Sepuh Bisa Mempersiapkan Diri Putra Putrinya Untuk Mengambil Kesempatan Ini Yang Pertama Insyaallah Di Kabupaten Tuban Akan Hadir Namanya Rosneb Bapak Ibu Sekalian Yang Kedua Insyaallah Semen Indonesia Akan Semakin Tinggi Yang Ketiga Ini Cukup Dekat Dengan Wilayah Soko Insyaallah Sudah Mulai Akan Dikelola Minyak Gas Bumi Itu Mulai Dikelola Di Kabupaten Tuban Ada Tiga Potensi Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Dipersiapkan Bapak Ibu Sekalian Dan Zabing Community Untuk Bisa Mengambil Berkontribusi Secara Nyata Bekerja Dengan Pendapatan Yang Sangat Luar Biasa Tingginya Kalau Mas Lindra Ingin Bercerita Sedikit Mas Edi Menyampaikan Zabing Community Ini Berkomitmen Berkumpulnya Anak Muda Beberapa Komunitas Di Prabon Tergayang Ini Yang Berikhtiar Untuk Membuat Prabon Tergayang Dan Kecamatan Soko Bahkan Kabupaten Tuban Menjadikan Kabupaten Tuban Yang Mesejahterakan Masyarakatnya Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Mas Lindra Berpesan Pondasi Kuat Kabupaten Tuban Hari Ini Hampir 40 Sampai Dengan 60 Persen Masyarakat Kabupaten Tuban Ini Didominasi Usia 40 Tahun Kebawah Yang Artinya Apa Usia Ini Adalah Usia Produktif Bapak Ibu Sekalian Yang Memungkinkan Kedepannya Ini Akan Menjadi Pondasi Kuat Kabupaten Tuban Banyak Kabupaten Kota Yang Anak Mudanya Lebih Sedikit Daripada Yang Usianya Sepuh Mas Lindra Ingin Menyampaikan Silahkan Bapak Ibunya Misalnya Ada Yang Berprofesi Sebagai Petani Mas Lindra Berpesan Bahwasannya Hari Ini Pun Walaupun Bapak Ibunya Berprofesi Sebagai Petani Bagaimana Anaknya Bisa Tetap Berprofesi Sebagai Petani Tetapi Bisa Meningkatkan Produksinya Nah Ini Mas Edy Pak Cepto Khususnya Pembina Dari Zabing Community Pak Ingi Pak Yaksayatri Kesempatan Kesempatan Tidak Bisa Disederhanakan Gus Muhdor Selaku Tokoh Masyarakat Di Prambun Tergayang Ini Silahkan Dirangkul Dijembatani Oleh Teman-teman Kepala Desa Berserta Forkop Pimka Untuk Bisa Menarik Sebanyak-banyaknya Anak Muda Ini Karena Bapak Ibu Sekalian Saya Disampaikan Sama Beberapa Industri Yang Dari Kabupaten Tuban Mas Lindra Ingin Menyampaikan Ada Kurang Lebih Sekitar 20.000 Sampai Dengan 40.000 Yang Akan Mulai Di Tahun 2023 Ini Menyerap Tenaga Kerja Gus Muhdor Pak Yain Nawawi Pak Mas Rukin Ini Bisa Diambil 20.000 Sampai 40.000 Mas Lindra Ingin Menyampaikan Hal-Hal Ini Sehingga Teman-Teman Di Tingkat Kecamatan Hingga Desa Bisa Memanfaatkan Ini Lalu Bapak Ibu Sekalian Eksistensi Zabeng Community Harapannya Untuk Apa Mas Edy Pak Yai Mahbub Kalau Kapasitasnya Anak Ini Hari Ini 20 Eh 200 Orang Yang Ada Di Zabeng Community Silahkan Mulai Dibekali Mas Edy Mas Edy Ini Adalah Anggota DPRD Dari Dapilnya Bapak Ibu Sekalian Dijembatannya Untuk Pelatihan Pelatihan Tetapi Pelatihannya Jangan Hanya Sekedar Pelatihan Tapi Langsung Dihubungkan Dengan Industri Yang Ada Tidak Nanti Mas Mas Lidra Akan Juga Menjembatani Hal Yang Sama Kalau Saya Ingin Bercerita Kepada Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Kalau Mas Lidra Ada Salah Ketika Ingin Menyampaikan Seperti Ini Mas Lidra Bertekad Berniat Untuk Membuat Budaya Masyarakat Di Kabupaten Tuban Sedikit Kita Rubah Ke Arah Yang Positif Bukan Berarti Yang Lama Itu tidak positif, tapi ini tetap positif ingin kita tingkatkan lagi yaitu adalah Pak Ingi saya berharap Prambun Tergayang ini memunculkan wira usaha-wira usaha baru yang tujuannya Mas Lindra untuk apa Pak Camat Pak Kapolsek dan perwakilan dari Koramil dengan menciptakan lapangan usaha baru ini pendapatannya akan lebih tinggi hari ini Bapak Ibu sekalian Mas Lindra ingin menyampaikan Basnas Kabupaten Tuban memiliki program programnya apa Mas Lindra? programnya adalah memberikan bantuan modal kerja maupun alat untuk berusaha silahkan jenengan Zabing Community dikoordinasikan oleh Pak Yai Mabot dan pembinanya adalah mungkin Mas Edy bisa diambil kemarin saya baru saja memberikan bantuan kepada namanya Resik Bapak Ibu sekalian Resik ini adalah suatu komunitas yang setiap saatnya dia mengambil iuran dari anggotanya untuk diberikan makanan kepada orang yang berhak mendapatkan makanan setelah itu ketemu sama Mas Lindra di alun-alun langsung saya tarik Mas Lindra ngasih bantuan mulai dari bantuan gerobak bakso setelah itu setelah itu yang lain Mas Lindra ngasih bantuan untuk sol sepatu yang kemudian ini Pak Ingi dan beberapa tokoh masyarakat Prambun Tergayang kehebatan pemimpin-pemimpin diatasnya Mas Lindra ini nah ini Mas Edy Zabing Community bisa ngambil Pak Yai Nawawi Mas Lindra nitip hari ini ada kebijakan pemerintah pusat ada namanya E-Katalog nah ini Bapak Ibu sekalian kalau ada tadi ketua PKK-nya desa Prambun Tergayang ini ada E-Katalog E-Katalog itu apa Mas Lindra? olahan dari masyarakat akan diambil oleh pemerintah daerah misalnya seperti makanan yang ada di atas piring itu Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM-nya disampaikan kepada Mas Lindra kalau ada rapat-rapat mulai di tingkat desa kecamatan kabupaten ini bisa langsung dibeli Mas Lindra ini barusan saja beberapa kali sudah tak praktekan habis melakukan kegiatan halal-bialal di Pendopo kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Tuban dengan adanya E-Katalog ini hampir 20 pelaku gerobakan ini saya masukkan di Pendopo untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi tamu undangan yang notabene Bapak Ibu sekalian luar biasa banyaknya Mas Lindra tadi sempat tanya satu Pak Buk biasanya jenengan satu hari bisa mendapatkan berapa biasanya 300 ribu sampai 1 juta Mas Lindra sekali acaranya Pemda tadi kurang lebih hampir 2,5 juta sampai 5 juta yang intinya bisa mewakili pendapatan kurun waktu 5 hari ke depan nah ini Pak Ingi informasi ini harus saya sampaikan tujuannya Mas Lindra apa Mas Edy selain Zabing Community ini berfokus untuk mendidik karakter generasi muda selain itu juga harus bisa memenuhi tantangan-tantangan yang ada di Kabupaten Tuban apa itu Mas Lindra masalah ekonominya Pak Yai Mahbub selaku pembina Zabing Community berpikirlah lebih keras inovasilah lebih rigid lagi insya Allah ini bisa diambil sekali lagi Bapak Ibu sekalian Mas Lindra ingin menyampaikan kesempatan masyarakat Kabupaten Tuban hari ini sangat-sangat luar biasa saya ulang kedua kalinya kurang lebih di tahun 2023 pertengahan tahun sampai dengan awal tahun 2024 akan dibuka kesempatan kerja 20.000 sampai dengan 40.000 orang Pak Ingi silakan didata anak-anak mudanya yang lulusan SMK yang lulusan SMA bahkan yang lulusan perguruan tinggi laporkan ke Mas Lindra logikanya Bapak Ibu sekalian usia muda yang 30 tahun ke bawah kurang lebih di Kabupaten Tuban 25 sampai dengan 35% totalnya 1,3 juta penduduk Kabupaten Tuban 30% kurang lebih sekitar 360 penduduk dan ini ada kesempatan kurang lebih 40.000 lapangan pekerjaan nah biasanya Mas Lindra kalau setiap datang ke tempat kegiatan Mas Lindra ingin menawarkan sesuatu yang terakhir sebelum saya tutup karena tadi saya dikasih Thomas Eddy beliau habis ini ada acara dikerak karena nanti takut waktunya terlalu malam Mas Lindra ingin menyampaikan sesuatu kalau ada unek-unek Bapak Ibu sekalian yang harus saya selesaikan pada hari ini saya persilahkan kalau jenengan mau nyampaikan kepada saya kalau dulu Mas Lindra jadi anggota DPR Provinsi Mas Lindra hanya bisa menyampaikan aspirasi Bapak Ibu sekalian kepada pemerintah sekarang Mas Lindra hadir disini sebagai kepala daerah jenengan minta apapun Insya Allah Mas Lindra bisa nuruti Mas Lindra kasih kesempatan silakan kalau ada yang mau menyampaikan satu bisa angkat tangan ada yang mau menyampaikan ke Mas Lindra apa Ibu radosan radosan Pak Camat yang di Prambun Tergayang hari ini tahun 2023 dapat pembangunan jalan di mana Pak Ingi di mana dalam yang di daerah mana Bu Belowok Belowok gak denger Mas Lindra Bu beripun Bu di daerah mana Ibu beripun 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 senyum ije oke mangga tebak tangan yang meriah untuk Bupati kita Mas Lindra demikian tadi sambutan dari Panjinani pun Bapak Bupati Tuban terima kasih kami sampaikan kepadanya dan hadirin yang dirahmati Allah SWT inilah acara yang kita tunggu-tunggu Tauziah dari Neng Umi Laila Allahumma Sali'ala Muhammad Sali'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas bupati tuban selamat menikmati meski aku tak secantik selamat menikmati bapak selamat menikmati engkau selamat menikmati terima kasih berarti bapak terima kasih selamat menikmati terima kasih insya Allah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Allah selamat menikmati selamat menikmati pintu pintu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang tidak ada di Arab Bahasa Arab yang tidak ada di Arab kepie Berarti sehingga weh duduk wong Arab Wong? Orah Jadi halal itu berasal dari kata Lepaskan ikatan dari lidahku Nah jadangan semerap Kalau ada orang ngomongnya itu belibet Belibet itu gimana bu? Belibet itu jelimet Nek ngomong itu Wais pokoknya jelimet Itu bagaikan lidah yang ditali dengan ikatan Nah wahlul ini ku artinya melepaskan tali dari ikatan Makanya ingatan Kulo diijazai kali kiai kulo Nek pas wajai ngawas Wajai bade ngomong Bade berbicara Ini ku dungu ini ngerti Robishrohli saudari Wa yasirli amri Wah lul Uka datam Wah lul Lepaskan Cik ini gak belibet Masya ujung-ujungnya kulo ngetasek belibet Tapi yang penting Wais usaha dungu Lah ini ku dungu ini Sampai saat ini kulo jemping Ini asal diamalkan Kanggi adik-adik Yang nambih belajar Nambih belajar ngomong Nambih belajar Nopo ngelatih mental Lah ini ku Juga diamalkan Kale Nabi Musa Alayhi salam Ketika menghadap Tenggene Fir'aun Beliau ini ku berdoa Robishrohli saudari Lapangkanlah dadahku Robishrohli saudari Lapangkanlah dadahku Wa yasirli amri Wa yasirli amri Mudahkanlah urusanku Wah lul Uka datam Mil lisani Lancarkanlah lisanku Lepaskan Wah lul Lepaskan tali Dalam ikatan Niki Ilat Mangkane Nek Riyadin Niku Plong Ceritane Wairomadon Kulunjenenkan diikat Maton-maton Riyadin Plong Jadi Halal niku Artine Plong Gampangane Lalu Bagaimana Asal dari Halal-Bihalal Itu sendiri Ternyata Halal-Bihalal Niku Asalnya Dulu Indonesia Niku Dijajah Kale Negara Napa Landa Dijajah Kale Belanda Kale Jepang Ketika Belanda Dan Jepang Sudah pulang Indonesia Niki malah Tukaran Dewi-Dewi Kale wargane Dewi Nyuun Sewu Awak Dewi Nekmu Sowe podo Niku Biasane Kancanan Gimana Pematen Pemani Ibu-ibu Nekw Terus Tidak Disenangi Podo Ketemu Bolo Padahal Asal ini Musuhan Jadi Kita itu Kalau punya Musuh Yang sama Awak Dewi Berkawan Tapi ketika Musuh Tidak 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 Luar biasa Mantun Nonton Presiden Soekarno Niki Mengumpulkan Elemen Elemen Bangsa Diadakanlah Rekonsiliasi Nasional Seduh Toko Agama Toko Bangsa Dikumpulkan Dikumpulkan Mantun Presiden Soekarno Niki Berkonsultasi Dengan Bayai Wahab Hasbullah Jangan Semerap Bayai Wahab Hasbullah Bota Nek Ayu Tingting Bayai Wahab Hasbullah Niku Tokoh Nahdlatul Ulama Presiden Soekarno Niki Sanjang Tenggain Bayai Wahab Hasbullah Bayai Yang nopo Nek Misale Acara Niki Nami Neniku Halal Bihalal Jadi Presiden Soekarno Niki Suka Dengan Sesuatu Yang belum Pernah Didengar Orang Halal Kan artinya Baik Bihalal Dengan Yang baik Maka Yang baik Dengan Yang baik Ketemu Tukaran Halal Nopo Haram Haram Gegeran Halal Nopo Haram Haram Persaudaraan Eh silaturahim Halal Nopo Haram Halal Makanya Diadakanlah Dinamakan Halal Bihalal Mulanya Mantan Setelah Halal Bihalal Maksudnya Apa Ketika Ramadan Kemarin Kulon Jangan Memperbaiki Hubungan Kali Allah Halal Bihalal Memperbaiki Hubungan Sesama Manu Namputan Nyun Sewu Nek Jangan Dhamal Salah Tenggan Negusi Allah Jangan Sembayang Kobak Mantan Nismari Diterima Nopo Boten Kali Gusi Allah Gorong Karuan Lebih dahulu Wahai Halal Bihalal Koyong Nipun Botan Usah Wonton Seledak Seledot Encak Plora Wong Yowismari Halal Bihalal Jaluk Sepuro Wahai Pengajian Koyong Nipetutu Tai Liyo Samen Lapo Kometutu Tai Jengkel Aku Nyawang Tonggoku Ikul Wong Yowismari Halal Bihalal Sudah Jadi Awade Wanyun Saya Wahai Halal Bihalal Kados Ngetan Momentum Seperti ini Niku Memberikan Pelajaran Kulon Jenengan Bahwa Memaafkan Satu sama Lain Itu Bukan Hanya Dengan Orang Islam Saja Kadang Kan Wonton Tiang Niku Pele Pele Gimana Pembatan Nek Kale Tiang Niki Pele Pele Nek Kale Wong Soge Api Nek Kale Wong Rodok Soge Api Nek Kale Wong Gak Due Wayai Diundang Tahlilan Karo Wong Soge Eh Undangan Kalo Nang Ngomong Soge Oh Moro Kabe Oleh Berkat Gede Oleh Berkat Oleh Berkat Wayai Tahlilan Tahlilan Muantep Ila Ila Jawab Mantep Soal Ngomong Berkat Gede Loro Timbo Abisan Barang Ngomong Ngomong Gak Due Laila Ilawa Laila Ilawa Ngomong Niku Jeneng Pele Pele Kok Isok Pele Kase Loh Mas Salih Allah Muhammad Nyonsewu Sikap Kados Ngoten Niku Yang Bisa Mengotori Iman Kulon Jenengan Padahal Iman Itu Adalah Pondasi Utama Seseorang Melakukan Sesuatu Nyonsewu Rasulullah Mawon Niku Ketika Berdakwah 13 tahun Di Makkah Beliau Niku Menguatkan Iman Wong Islam Imannya Dikuatkan Iman Dikuatkan Manton Ngoten Membebaskan Dari Kekafiran Membebaskan Ketergantungan Kepada Selain Allah Tadi inti Iman Itu Membebaskan Seseorang Dari Ketergantungan Kepada Selain Allah Bergantung Kepada Selain Allah Awas Kecewa Jenengan Bergantung Cuman Hanya Kepada Allah Bergantung Hanya Kepada Allah Jenengan Berharap Bergantung Kale Manusia Siap Siap Kecewa Bereset Jenen Apa Mbak Tuhan Itu adalah Satu-satunya Teman Yang Paling Setia Ayo Contoh Wong Sing Paling Setia Bojok Setia 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 Salah Itu Keman Makanya Kulan Jangan Mbak Angsal Bergantung Kepada Selain Allah Dan Diwanti Wanti Gak Boleh Peleh Peleh Mbak Angsal Peleh Peleh Seng Soge Seng Melarat Seng Melarat Mbak 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 Masya Allah Seng Soge Soge Numpa Innova Jendangnya Ya Uwaneh Mbak April Oh Mbak Jessica Mariana Gawan Buah Buahan Luar Biasa Seng 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 Is Seng Melarat Melarat Jendangnya Yung Yujah Yubah Yutun Sang Jajan Seng Jujut Mulai Mulai Taka Undangan Ilate Biru Kabe Makan Mbak Angsal Pele Pele Siapapun Dan Dimanapun Cerita Ilustrasi Tiba-tiba Ada Kecelakaan Mobil Tum Oh Kecelakaan Luar Biasa Kecelakaan Mobil Jendangan Ngomong Tenggene Wong Seng Kecelakaan Kebetulan Seng Kecelakaan Niki Wau Boten Woten Seng Nulungi Napa Bu Ngadek Singkat Tiba-tiba Ada Kecelakaan Mobil Tess Woi Mari Saya Kaget Mana Kecelakaan Berdarah Darah Luar Biasa Jendangan Mantun Ngomong Kapan Nulungi Cerita Kapan Nulungi Jendangan Mulai kerja Nulungi Pak Jendangan Kecelakaan Pak Berdarah Darah Pak Iya Saya Kecelakaan Berdarah Darah Tolong Jendangan Tolong Saya Tolong Pak Jendangan Indonesia Saya Saya Indonesia Saya Tolong Saya Tolong Bapak Agamanya Apa Pak Islam Saya Islam Islam Allah Alhamdulillah Pak Islam Ya Saya Tolong Pak Kalau Islam Islam Nulungi Ya Pak Mate Bu Makanya Kulon Jendangan Botan Angsal Pele Pele Semerap Di dalam Lagu Yalal Waton Itu ada Jendangan Hubul Waton Minal Cinta Tanah Air Termasuk Pada Iman Termasuk Dari Iman Cinta Tanah Air Termasuk Dari Iman Makanya Kulon Jendangan Botan Angsal Pele Kadang Tiang Ngubuk Kadus Kulon Sanjang Wau Nyawang Tok Agak Kuat Wengkari Nyawang Tok Agak Kuat Makanya Tiang Tiang Sang Senang Uri Uri Sang Senang Ane Moyo Tahlilan 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 meskire € Maul bottle jelok Yang Tabaruk aquele Rauh yuk Yang J Evangel Yuk Padahal Tuna Oke Ah Titudinya Rame Pun botan usaha pele-pele Podo-podo menungsane Saling kasih sayang Sesama manusia Perasaan Insan sama Ingin cinta Dan dicinta Bukan Ciptaan manusia Tapi takdir Yang kuasa Janganlah Engkau pungkiri Segala Yang Tuhan Beri rasa Pasti Pada makhluk Sejak Lama Sampai kini Tetap suci Dan abadi Takkan hilang Selamanya Sampai datang Akhir masa Tidakkah hilang Selamanya Sampai datang Akhir masa Berendongkan Berendongkan Nyanyi Ombak Logum Assalamuala Muhammad Minus Selamanya Tidak 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 Terima kasih 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 Terima kasih